Pemerintah kasus penganian pasien gangguan jiwa oleh sejumlah oknum petugas rumah sakit jiwa di Grogol, Jakarta Barat viral di media sosial. Akibatnya sejumlah petugas keamanan terancam dipecat karena melanggar ham. Rekaman video yang viral di media sosial menunjukkan arogansi petugas keamanan saat menangani pasien rumah sakit jiwa yang diduga berusaha kabur saat olahraga pagi. Insiden pemukulan dan penganian terhadap korban berinisial F27 tahun terjadi di lingkungan rumah sakit jiwa Soeharto Herjan. Dalam video terlihat petugas keamanan rumah sakit bertindak di luar batas kewajaran. Korban yang merupakan pasien rumah sakit jiwa mengalami penarikan bahkan pemukulan oleh pihak keamanan saat akan dibawa menggunakan motor. Insiden ini dibenarkan pihak rumah sakit jiwa Soeharto Herjan. Tapi mungkin ketika tertangkap, prosedur yang terjadi memang itu tidak sesuai dengan SOP kita. Pasiennya kan harusnya dilindungi, tapi kalau terjadinya seperti itu memang kepada keluarga juga kita sudah menyampaikan maaf bahwa memang itu sesuatu yang di luar perkiraan kita. Pihak rumah sakit juga mengklarifikasi bahwa pasien tersebut bukan kabur karena tidak mampu membayar biaya pengobatan di rumah sakit. Namun menurut rumah sakit, jika tak mampu sekalipun, biaya pasien akan ditanggung pihak rumah sakit karena rumah sakit jiwa ini milik pemerintah. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, Ainews melaporkan.